Meraih kemenangan dalam lawatannya pelumajang beberapa hari yang lalu, pusamannya Borneo FC kini pokok di puncak kelas men sementara grup M di situ utama Liga Indonesia 2014. Dari torean squad pesut etam dalam dua laga awal babak 16 besar, anak Asu Iwan Setiawan bisa disebut paling produktif di antara tim lain. Pasalnya, lima gol sukses dibukukan squad pesut etam tanpa sekalipun pernah kebombolan. Nabil Hussein Said Amin, presiden klub PBFC berharap hasil positif yang ditarahkan timnya bisa terus dijaga hingga akhir musim. Saya cukup puas dengan hasil yang tim lakukan sekarang ini, sudah diberikan yang terbaik lah. Dalam dua pertanyaan ini kita belum ada kebombolan di sini, dan harapan saya semoga ini terus-terusan sampai kita ke final. Dan semoga top perform kita ini tidak sampai di sini saja. Saya mau lebih dari ini lagi. Karena ini saya tahu kekuatan kita bukan seperti ini saja. Maksudnya kita masih bisa lebih dari ini. Di sisi lain, Iwan Setiawan mengatakan peluang PBFC melangkah ke babak 8 besar divisi utama akan terbuka lebar. Syaratnya, Akbar Rashid dan kawan-kawan bisa mengalahkan Persingang Ngawi pada Rabu malam 10 September di Stadion Segiri, Samarinda. Pertandingan besok kita lawan Persingang Ngawi itu merupakan satu langkah untuk bagaimana kita bisa lolos ke 8 besar. Itu pertandingan yang penting. Terus, satu yang saya mencoba mempelajari tentang Persingang Ngawi ini, kita tahu ini tim tidak ada bintang. Biasanya tim seperti ini sangat mengedepankan kolektivitas. Kolektivitas, kerja keras, ini warnanya, ini tipikalnya. Jadi, besok kita harus mengantisipasi ini juga dengan satu motivasi yang tinggi, satu semangat juang yang besar dari tim. Supaya kita unggul dalam hal teknis, kita bisa lebih karena mengingat dari sisi motivasinya kita sama. Saat ini, PBFC berada di puncak kelasemen grup M, sedangkan Persingang Ngawi di membuntut titik posisi kedua dengan 4 poin. Laga ini pun sekaligus menjadi ajang pembuktian di antara keduanya. Membuka pesut etam mengkandaskan Laskar alas ketonggo? Regretia Warman Fahrul BP Pusam Saibar melaporkan.